Pemirsa selain di dalam negeri, potret Ramadan di mancanegara ini juga menarik untuk diketahui, terutama di negara yang mayoritasnya non-muslim, salah satunya di Jepang. Dengan perbedaan waktu 2 jam lebih cepat, saat ini di Jepang sudah waktu memasuki waktu berbuka puasa. Dan setiap Ramadan, masjid terbesar di Jepang, Masjid Jami, selalu mengadakan buka puasa bersama dengan berbagai pilihan menu. Seperti apa keseruhan buka puasa di sana? Saat ini Pemirsa kita sudah tergabung dengan Nurlinda, diaspora yang tinggal di Tokyo, Jepang. Halo Linda, selamat sore waktu Jepang. Wah ini semangat sekali. Sudah berbuka puasa? Alhamdulillah sudah berbuka puasa. Suasana berbuka puasa kalau di Jepang kayak gimana sih? Nurlinda? Ini panggilannya Nurlinda atau Linda? Linda aja. Linda aja, oke. Kalau di Jepang tuh suasana buka puasanya seperti apa Linda? Jadi bisa kita lihat di belakang tuh, jadi tiap bulan itu kalau lagi Ramadan, di Masjid Cami ini akan mengadakan buka puasa bersama. Ini tuh dibuka untuk umum, jadi orang-orang yang memang ingin buka puasa bisa datang langsung ke Masjid Cami. Oke. Seperti itu. Berarti ini semuanya bebas untuk datang ke sana? Apa ada jumlah orang nggak sih? Karena kalau dibebaskan begitu saja nanti takjilnya abis? Oh nggak, nggak. Jadi nggak ada batasan gitu loh. Jadi semuanya bisa masuk. Kalau Linda di Jepang udah berapa lama ya? Tahunnya tahun kelima. Tahun kelima. Berarti sebelumnya kan sudah pernah dong berbuka puasa di Indonesia. Meskipun mungkin udah agak-agak lupa gitu ya. Ada sesuatu hal yang berbeda nggak sih kalau buka puasa di Jepang dengan waktu di Indonesia? Tradisinya mungkin? Atau makanannya? Jelas berbeda sih. Kalau di Indonesia kan banyak pilihannya ya. Terus kalau misalkan buka puasa itu kita bisa milih nih menu hari ini kita pengennya apa. Tapi kalau di Jepang itu karena memang terbatas makanannya. Jadi kalau misalkan kepengen makanan yang sekiranya ingin dimakan harus ke restoran Indonesia atau kayak sekarang ke Masjid Cami atau ke Masjid-Masjid lain yang memang mengadakan buka puasa bersama. Seperti itu. Kalau di tempat-tempat yang lain buka puasanya menunya belum tentu cocok gitu dengan lidahnya Linda? Cocok-cocok aja sih cuman karena yang paling dekat dari tempat Linda itu adalah Masjid Cami. Jadinya Linda sebisa mungkin ke Masjid Cami ini. Kalau di sana buka puasanya makanannya apa aja Linda? Kalau hari ini kebetulan karena Linda lagi buka puasa di Cami jadi menu-nya benar-benar menu khas orang Turki gitu loh. Jadi ada karet, terus ada salad, ada nasi putih, terus ada sejenis sakjil gitu tapi terbuat dari yoghurt. Kalau di sini kan kita kalau buka puasa tuh maunya yang manis-manis gitu kan kayak kolak atau cendol. Nah itu kalau aku sebut kolak cendol masih inget nggak di Linda? Ingat banget, ingat banget dan pengen banget. Iya kan kalau tadi tuh menu buka puasanya hari ini justru lebih yang salty taste-nya ya. Nah itu gimana tuh kalau Linda kepingin yang manis apa ada yang boleh diizinkan membawa takjil khusus untuk dibagikan gitu atau gimana? Jadi kalau memang benar-benar kepingin itu harus masak sendiri karena di Jepang apa namanya hanya restoran-restoran Indonesia saja yang menyediakan makanan-makanan Indonesia kayak kolak, pisang ijo itu pun jarang banget. Jarang menemukan makanan yang manis-manis gitu. Kalau di Jepang sendiri ada nggak menu makanan gitu Linda yang mungkin taste-nya itu masih bisa cocok gitu untuk lidahnya Linda atau lidahnya orang Indonesia yang deman-manis. Tapi di lidah kan dari tadi tuh aku ngeliatnya penasaran tuh ya di belakang kamu mungkin boleh sekalian di-panning begitu kameranya ditunjukkan gitu untuk para pemirsa. Jadi bisa dapat gambaran. Jadi ini tuh lagi antri ya. Oke. Antri buat buka puasa bisa dilihat. Jadi antri yang buat perempuan dan laki-laki itu benar-benar dipisah. Oke. Terus disini ada menu-menunya bisa kita lihat. Coba kita lihat. Iya desu ka? Simimase. Hai, jadi. Kono menu no namae wa? Ah, misalkan. Gwameen nasai. Simimase. Kono menu no namae wa? Dari desu ka? Ah, saka, saka. Makasih masyuk. Jadi menu hari ini tuh tertulisnya ada di, ah, udah di ini ya. Ah, siang pak. Itu tadi apa lindah yang bentuknya orange-orange itu? Kare ya? Iya bener-bener itu, itu kare. Oke. Nah ini sekarang lindah kemana? Iya. Jadi ini tuh, apa namanya, ngeliat ke dalam. Jadi disini situasi orang yang setelah antrian, jadi ngambil makanan, makannya disini. Oke. Jadi seperti prasmanan begitu ya, Linda? Bener-bener, bener-bener prasmanan, tapi kalau prasmanan kan ngambil sendiri ya, kalau disini tuh diambilin. Tapi kalau misalkan pengen nambah, boleh. Oh, gratis? Gratis. Oh, ada aturannya nggak? Katanya kalau misalnya ngambil, nggak boleh sampai ading sisa ya? Oh, bener-bener, bener-bener, bener-bener. Sebisa mungkin harus habis. Sebisa mungkin harus habis. Berarti memang harus mengambil sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak habis gimana? Kebutuhan. Cuci piring gitu, atau denda? Oh, nggak, nggak sih, nggak, nggak sampai. Oh, nggak, nggak. Kare dan lain sebagainya. Nah, lindah, kalau makanan di Jepang gitu yang cocok dengan selera lindah, kalau lagi pengen yang manis-manis tuh, biasanya nyarinya apa? Ini kan bisa jadi rekomendasi ya buat kita-kita nih, nantinya siapa tahu nanti ada yang mau berangkat ke Jepang, dan kebetulan momennya juga pada saat lebaran, atau mungkin saat ya bulan Ramadan gitu kan, berpuasa di sana. Atau mungkin untuk liburan, makanan yang manis, yang enak untuk di Jepang, khas Jepang itu apa? Mochi atau anindofu. Oh, oke. Itu rekomendasi sih. Beda ya kalau di sini cari manisnya, pisang goreng gitu. Iya, ya. Terus kalau lindah sendiri, yang paling berkesan selama lima tahun ini, buka puasa di Jepang gitu apa lindah? Momen kumpulnya sih sama teman-teman, atau momen berbuka puasanya, karena kan jauh dari keluarga, jadi sebagai pengganti keluarga ya, harus dimanfaatkan benar-benar sama teman-teman, buka puasanya. Itu sih. Oke, dan ini kan sebenarnya tahun kelimanya lindah gitu ya, ada nggak sih sesuatu yang mungkin terpikir, buat lindah kalau nanti tahun ke-6 masih di Jepang gitu, sempat kepikiran nggak sih, mungkin akan berjualan atau membuka restoran Indonesia, misalnya gitu, atau khusus jualan dessert. Pengen, pengennya sih gitu. Kenapa? Pengennya sih gitu. Pengennya sih gitu, tapi isin buat bikin restoran di Jepang, khususnya Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti suatu waktu nanti kan, siapa tahu nggak ada yang mustahil. Terima kasih Nurlinda untuk sharingnya, untuk informasinya, berbuka puasa dari Tokyo, Jepang. Selamat menikmati santapan berbuka puasanya di Masjid Jami, Kare, dan apalah itu tadi, lain sebagainya. Terima kasih Linda. Ya, terima kasih. Sama-sama. Pemirsa informasi seputar indahnya Ramadan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.